Selamat datang, kali ini saya akan sampaikan bagaimana cara menyusun ulang struktur data dengan menggunakan Minitab. Menyusun ulang struktur data ini dibagi dari beberapa cara, karena beberapa analisis biasanya memerlukan data kita itu perlu diorganisir terlebih dahulu. Misalnya data perlu disusun atau di-stack, di-coding, dan lain-lain. Cara-cara struktur data atau struktur ulang data itu adalah dengan cara staking dan dengan cara coding. Cara staking meliputi tiga adalah stak column, stak block of column, dan stak row. Sedangkan cara-cara coding meliputi adalah coding numeric to tag atau sebaliknya, dan pattern data itu bisa angka maupun tag. Saya akan coba contohkan, ini menggunakan stak column. Jadi di dalam Minitab ada perintah-perintah yang sebetulnya sama saja dengan kita menggunakan software yang lain. Jadi kalau di sini saya sudah siapkan data, kemudian nanti kita akan coba susun data dalam kolom Jaka, Amir, Adi, dan Yono ke dalam kolom panjang. Dan masukkan setiap ID mesin ke dalam operator, jadi nanti akan kita masukkan ke sini. Jadi data-data yang ada di nama Jaka, Amir, Adi, dan Yono nanti akan kita susun. Berdasarkan kolom di kolom panjang. Coba kita akan buka Minitabnya langsung. Seperti ini, saya sudah sediakan data. Dan langkah-langkahnya bisa diikuti dengan cara seperti ini, data dan stak, stak column. Stak column seperti ini. Kemudian, Jaka sampai dengan Yono, ini di-select ke jendela ini. Caranya, kita bisa langsung di-double-click seperti ini. Di-double-click seperti ini, atau di-block semua kemudian di-select. Ini juga sama saja, hasilnya akan sama. Nah, tadi, data yang kita susun itu akan kita taruh di kolom panjang. Panjang. Sedangkan subscript-nya, ID dari data tadi, itu ditaruh di operator. Ini kita selek ke sini. Kemudian, kita OK. Nah, kita lihat bahwa data sekarang sudah tersusun. Mulai dari Jaka, Amir, Adi, dan Yono. Masing-masing data disusun ke bawah berdasarkan kolom. Ini perhatikan, angka 17,44 sampai dengan 16,08 adalah datanya Jaka. Kemudian, disusun ke bawahnya adalah 14,52 sampai dengan 19,24 adalah datanya Amir dan seterusnya. Nah, ini cara-cara-cara menyusun data berdasarkan kolom seperti ini. Kemudian, selain stack kolom, saya juga akan sampaikan bagaimana kita menyusun berdasarkan stack block of kolom. Tugasnya adalah susun data dalam kolom Jaka, Amir, Adi, dan Yono ke dalam kolom panjang. Seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian, masukkan setiap ID mesin ke dalam operator. Jadi, ID mesinnya ditaruh di operator. Ini akan coba saya praktekkan langsung menggunakan minitab. Seperti ini. Jadi, kita mulai printannya seperti ini. Data, kemudian stack block of kolom. Blok of kolom. Kemudian, karena tadi ID-nya adalah hari, maka hari di-selek ke sini, didampingkan dengan masing-masing operator. Seperti ini. Seperti ini. Yang terakhir, hari. Yono. Data akan kita taruh di kolom di current worksheet yang sudah ada. Jadi, kita sudah sediakan di worksheet yang sudah aktif ini. Di mana, kolom of current worksheet ini kita akan taruh di kolom hari. Untuk hari. Ini untuk hari akan kita taruh di kolom hari. Kemudian, untuk operator akan kita taruh di panjang. Taruh di panjang. Oke, begini. Kemudian, subscribe-nya kita pilih operator. Kita akan menandai data ini berasal dari operator siapa saja. Seperti itu. Kemudian, baru kita klik. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, operator ini seperti yang diperintahkan tadi, hari 1, hari 2, dan seperti itu. Maksudnya, hari ini hari ke-1. Nah, ini nanti kita bisa kondisikan dengan cara yang lain. Kita coba balik ke menu sebelumnya, yaitu edit last dialog. Seperti ini. Use variable name in subscript column. Kita tidak perlu checklist. Nah, kita lihat hasilnya. Ini saya geser seperti ini. Lihat operator. Nah, operator sudah ganti notasinya. Yang tadi hari 1, kemudian tinggal 1112222. Dan, selain stack column, stack block, dan stack block of column, kita juga ada satu lagi yang namanya stack row. Stack row. Caranya sama. Susun data row di Jaka, Amir, Adi, dan Yono dalam kolom row. Ini kolom row di C9 sini. Kemudian, masing-masing hari di dalam row hari. Nah, kita mulai. Jadi, kalau tadi itu stack column, sekarang stack row. Ini data, stack, dan stack row. Data yang akan kita susun adalah data Jaka sampai dengan Yono. Caranya seperti ini, boleh di double click, boleh langsung di block seperti ini, kemudian di select. Jadi, sedikit beda ya dengan tampilan sebelumnya. Tapi, tidak apa-apa. Itu hasilnya akan sama. Kemudian, data itu akan kita taruh di row. Akan kita taruh di row. Kemudian, subscript-nya adalah row hari. Row hari. Oke. Ini baru kita oke. Nah, jadi, kalau kita perhatikan, data yang sudah disusun berdasarkan row baris. Jadi, angka 17,44 berdasar dari row pertama. 14,52, ini datanya Amir, ini juga dari row pertama. 16,64, ini juga dari row pertama. Dan seterusnya, untuk row-row berikutnya. Sampai ke row terakhir, yaitu row ke-12. Karena, ini jumlah barisnya ada 12. Baik, jadi, ini yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana cara kita mengorganisir suatu data. Kita sudah ada beberapa cara, yaitu saya ulangi lagi. Ada stack column, stack block of column, dan stack row. Terima kasih. Jumpa lagi di session yang lain.